dok lovers Indonesia kembali.. pelang-pelang, pelang-pelang, take action dok lovers Indonesia pelang-pelang, take action dok lovers Indonesia kembali bersama Bobby San youtuber paling keren dari Nusantara untuk channel dunia yang kita bertemani oleh.. oke sekarang kita bahas topiknya masalah.. anjing mini coli bukan mini coli sheltie, sheltlen ship dog kita kan orang awam bilangnya mini coli ya kan musik 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 dapetkan produk pirlux secara lengkap di pet session bsd city produk pirlux bisa anda dapatkan di tokopedia official store pet station bsd city halo guys sebelum mulai jangan lupa like share and subscribe channel dunia anjing kita enjoy shetland ship dog sheltie mini coli itu asalnya dari jerman sedangkan shetland ship dog itu dari inggris inggris bener dari shetland ya jadi unik sekali dua anjing yang bentuknya sama hanya beda size sifatnya juga mirip-mirip tapi diciptakan dari nenek moyang berbeda dan daerah yang berbeda itu luar biasa sekali itu yang gua takjub sampai sekarang ya coli itu kan dari jerman kan itu kok bisa mirip banget size nya ya kupingnya mesti ditekuk bulunya mesti gimana ekornya mesti gimana sifatnya pun juga sama ini kuping juga hasil lem mah nih ya mesti dilem sampai umur setahun dilem jadi dilem begini ada lem khusus ya jadi ditekuk begini nih kesini kesini kalau coli kan dilem begini ini umur berapa ini sen ini 7,5 bulan 7,5 bulan jadi udah gak gede lagi ya udah segini punya siapa? punya klien si hartono baklen jantan betina import? import dari malaysia import malaysia selty itu lovely banget ukuran ini size ini bagus banget ini bener bener size nya mini bener ini kemarin juga pameran best puppy in group 3 best puppy in group 3 4 kali lu tau sifat selty gak? tau 1, bawelan nomor 1 deh pokoknya anjing ngemoncongnya begini gini nih lancip lancip bawel terus mereka agak pemalu banyak sekali problemnya di rumah hidup di pameran gak hidup saat mau dipegang mereka akan sedikit mundur itu umum lah terus laksesai sih gak terlalu gimana untuk energinya gak terlalu gimana gak perlu laksesai terlalu itu gitu ini anjing diciptakan untuk menjaga kawanan domba jadi ini anjing ngembalah herding dog herding dog jadi masuk grup 1 grup 1 kalau pameran diadunya sama herder jaman sepet nah buat piaran rumah ini enak sekali gua pernah piaran 1 di tahun 2001 terus groomingnya gampang banget cuman anjingnya stresan gampang mudian gitu mudian gitu iya jadi waktu itu gua punya ya kalau abis dimandiin pasti dia keputihan keputihan ini vaginanya iya vaginanya ada cairan gitu bening-bening tapi masih bening nah bawa ke dokter dokter doang ini gejala piometra agar diobatin sembuh tapi begitu mandi begitu lagi oh akhirnya gua jual di temen gua di bandung punya rumah gede ya 1000 meter ya di situ beranak udah kayak kambing beranak-beranak sendiri gitu rawat sendiri gak stres jadi makanya ini mudian banget kalau dia tempat yang gak gitu suka ya tapi grup 1 punya anjing saya pernah dapet masukan dari juri lu mesti deket sama dia baru bisa handling dia oh iya lu mesti tidur sama dia itu orang-orang herder gitu kalau mau pameran double handernya mesti tidur sama dia satu dua hari sebelumnya bener jadi supaya bondingnya dapet bondingnya dapet jadi dia nyariin cereng-cereng move nah selty ini dulu si alton kan pernah main iya alton tuh banyak masukin tapi problemnya ya anjingnya gak mau hidup di pameran bener kalau di rumah mau tapi kalau yang kemarin yang di singapura cakep-cakep mereka cakep-cakep mereka cakep-cakep mereka udah ya anjingnya memang udah gak bilang moody gak bilang apa jadi mereka movementnya juga cakep-cakep gitu saya kemarin sempet handling dua ekor disana tapi ini size-nya ini termasuk kecil deh apa standardnya begini soalnya gue punya waktu itu lebih gede dikit standard mereka mereka yang jadi gini berapa kilo ini ini paling cuma 7 kilo 7 kilo ya kemarin jadi gini kemarin ada yang import dari Eropa nggak sekecil ini nggak sekecil ini kalau yang tipe-tipe kayak gini yang import dari Korea nah Korea size seginilah makanya size segini enak sekali jadi kalau orang yang seumuran kita ya seumuran kita gitu yang tahun 80-an itu nonton film Lesi kepengen piara Lesi kegedean kegedean gurumnya susah makannya banyak ini mini apa set lansip dok ya ya mirip bisa jadi pilihan sifatnya mirip banget mirip ya sifatnya itu kompanien banget ya paling bawelnya aja bawelnya aja karena anjing-anjing rata-rata lah mulut yang panjang-panjang ini lancip udah pasti dah ya kayak dappermen buat anjing jaga juga bagus bagus alaram di lariin dong piaranya juga gampang ya kayak piara pom iya bulunya juga groomingnya bukan grooming potong model keman wih cakep banget tuh kan larinya kan ken ken ya balikom balikom balik puter keman kameramen gua gak bisa muter keman ini warna sable kan sable iya makanya lu tadi bilang Mbak Senji kalau begini dibilangnya red and white ya iya kalau di selfie corgi ini warna sable masuknya iya jadi selfie itu kan ada warnanya kayak coli juga ya bener ada sable ada tricolor tricolor ada blue merle ada black and white ada black and white ada black and white cuman 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 setahun lah semua depannya swing swing iya pasti semuanya karena dada belum kebuka iya tapi nanti mereka udah setahun up mereka berubah mereka mulai yang buat show ya yang normal tapi kalau buat pet mah gak ada masalah iya ini gak ini buat show sih iya kalau itu buat dog lovers yang pengen anjing mewah indah cakep maintenance nya gampang iya ini selfie selfie harganya berapa ini sekarang pasaran waduh tergantung sih tergantung quality mulai dari mulai dari 15 sampai 25 juga lah 15 sampai 25 ya kurang lebih karena anjing-anjing yang jarang di atas 10 juta iya tapi yang penting biasanya ada beberapa yang saya lihat size nya agak over iya gua dulu punya over tapi sifatnya bagus dulu jadi waktu itu anak gua lagi nangisnya si michael masih umur 2 tahun setahun nangis gitu ya mau diambil sama pembantu ya digigit loh iya nah lalu gua inget ciwawanakan mau ditato sama butati begitu tatu kan ngejerit langsung diterkam butati iya untung selfie dan selfie itu gigitannya gak melukai iya benar cuma bikin kaget aja cuma bikin kaget aja oke ada yang mau ditambahin lagi udah cukup itu aja oke sekian bicam-bicam bersama Sandy tentang anjing selfie Dr. First yang kepengen nanya-nanya tinggal komen nanti kalau bisa kita jawab ya jangan lupa share dan like yes subscribe subscribe share and like kayak orang mabok gapapa